Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menuai sorotan di publik Banyak kekhawatiran muncul, aturan ini menjadi pintu masuk seks bebas di kalangan remaja Menurut Anda aturan ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah di Indonesia saat ini? Alhamdulillah sahabat-sahabatku kita berjumpa lagi di sini di channel Sahabat Orjid TV Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya Amin Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau Yaitu Gusbah Di sini Gusbah akan menyampaikan kajian singkatnya Yaitu tentang perzinaan Di sini perzinaan di mana-mana Bahkan dari usia masih SMP, SMA, dan bahkan kuliah Itu perzinaan itu sudah hal yang lumrah Bahkan di sini ada undang-undang kontroversi Yang akan membagikan secara gratis kondum ya Membagikan kondum gratis Itu gimana itu Padahal dalam Islam perzinaan itu sudah diatur Dalam Islam perzinaan itu sejatinya tidak boleh Saudara-saudara Dilarang Dalam Islam dilarang Dan pergaulan diatur dalam Islam Maka dari itu mari kita simak kajian daripada beliau Yaitu Gusbah Mohon simak sampai akhir selesai Biar tidak gagal paham Langsung saja mari kita simak videonya Let's go Saya mau ngaji tentang ayat Atau katakan Muhammad pada umatmu Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira Dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah Ini harus kita fahami Mulai dari konstruksi yang paling pokok Yaitu akidah Dua akhwal Akhwal itu satu perilaku sosial Tiga mutamlimat Sesuatu yang tidak pokok Tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini Saya beri contoh Orang itu sampai maksiat Itu karena cari kesenangan Misalnya baru penat itu Ingin seneng Ada orang yang macam-macam lah Ingin melihat maksiat Apa itu Pornografi Apa nyabu Apa macam-macam Itu sebetulnya agama punya konsep Yang luar biasa Yaitu Seharusnya seseorang itu gembira Gembira dengan ketaatan Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana Gembira itu mudah Jadi misalnya Kamu sujud sama Allah SWT Terus cara berpikir begini Ini sekaligus ijazah Cara berpikir begini Ya Allah Ini kata Syedina Ali Ya Allah Betapa sialnya saya Andekan saya jadi buddha Dari makhluk yang sama Misalnya sampai itu seorang kiai Atau rektor Atau doktor Atau orang terpelajar Kemudian kamu jadi buddha Atau hamba Dari makhluk yang setara Betapa hinanya saya Maka kata Syedina Ali Ya Allah Saya ini cukup bahagia Cukup bangga Karena jadi buddha Jadi hamba Dari zat yang super Atau yang mahasuper Ini kok Allah SWT Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa Karena menjadi hambanya Allah SWT Setelah bangga Dengan jadi hambanya Allah Maka kita akan malu Malu misalnya Kok saya bahagia itu Nunggu melihat pornografi Melihat maksiat Itu menjadi malu Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu Ya kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu Karena kita didikte oleh nafsu Jadi izatun nafsi Satu harga diri seseorang Itu harus dihidupkan Untuk hanya tunduk Kepada Allah SWT Sehingga nabi itu melatih Satu logika Tarkul ma'asi Nabi itu dulu Ketika ada seorang pemuda yang Ya karena mungkin Pemuda ya Dia itu mau masuk Islam Tapi uniknya kata pemuda tadi Saya mau masuk Islam Tapi asal Dibolehkan Bebas zina Jadi ini agak Agak sabar Jadi mau masuk Islam Sarannya dibolehkan apa Zina Atau free second Karena orangnya agak hiper Itu nabi tidak langsung Mengancam dengan rakanda Ketika mau pamit gitu Semua sahabat melarang Mah-mah itu jangan Kamu jangan suara nabi Itu permintaan yang gak masuk akal Setelah lama ditahan Terjadi kegaduan di masjid Nabi dengar Itu ada apa itu Itu ada pemuda Yang mau masuk Islam Tapi Yasta' ziluhu fizina Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina Kata nabi Pemuda itu suruh masuk Suruh menghadap saya Ketika menghadap nabi Saya ulang lagi ketika menghadap nabi Nabi mengajarinya itu luar biasa Nabi tidak langsung mengancam Dengan neraka Atau dengan azab tunda Tapi kata nabi Kamu suka Kalau ikut kamu Jadi demenanya orang banyak Oh enggak ya nabi Yang demen ibu saya Tak bacok Karena ini agak preman Dimana-mana orang akal Agak preman Kamu suka Kalau putri kamu Ya digitukan orang-orang Oh ya enggak nabi Yang digitukan putri saya Tak bacok Kamu suka Kalau boleh kamu digitukan Atau Kamu suka Kalau saudara bapak Kamu digitukan Nabi itu mengesat ya Seharus sekarang itu Jauh tak mungkin Nabi itu meluruskan Otaknya anak muda itu Betapa buruknya zina Seharusnya Sarab-sarab ditakbeh Betapa buruknya zina Kamu suka Kalau korbannya ibu kamu Putri kamu Budi kamu Bule kamu Sehingga orang itu Matur ya Hasbuka ya Rasulullah Ini sudah cukup Saya tidak Pernah melihat Sesuatu Seburuk Zina Jadi Fa'alkawa Fi kalbi Buhto zina Kemudian Allah meletakkan di hatinya Menanamkan benci zina Sehingga Akhirnya Pemuda tadi Menjadi Kifah Menjadi Menghindari zina Artinya Begini ya Ini mungkin Yang lolos Dari Para Kita Sebagai Dari Kita tidak Belajar Banyak Tarbiahnya Rasulullah Jadi Kalau Kita Benci Maksiat Itu Jangan hanya Ditakdir Ditakutkan Neraka Itu Enggak Jangan hanya itu Tapi Di logika Jadi Kalau kita Menghindari Maksiat Itu Selain Karena Takut Azab Itu Ada Logika Ada Rangkaian Pikiran Yang Menjadikan Kita Anti Satu Perbuatan Apa Mak Maksiat Jadi Misalnya Gini Kira-kira Gini Kalau Tentu Gampang Ada Orang Yang Nyanyi Dengan Pakaian Yang Purnografi Mungkin Pemuda-pemuda Ingin Melihat Itu Tapi Bisa Dupati Gini Kok Enak Ini Mergawe Kok Tak Bayar Aku Kehilangan Duit Meskipun Dengan Logika Yang Agak Serampangan Yang Penting Menjadi Kita Ini Punya Harga Diri Untuk Tidak Tergantung Hal-hal Seperti Itu Sikan Nafi Itu Cara Menggambarkan Tadi Mulai Kamu Suka Kalibu Kamu Jadi Demenanya Orang Lain Pemuda Tadi Bilang Yang Demen Ibu Bintik Bagaimana Kalau Kurganya Putri Kamu Bule Kamu Budi Kamu Sika Terus Si Pemuda Tadi Betapa Buruknya Zina Betapa Murahnya Zina Akhirnya Pemuda Tadi Al-Kawwa Fikol Bi Bukta Zina Terus Kemudian Pemuda Tadi Sangat Membenci Dengan Bersinah Nah Pikiran Pikiran Seperti Ini Harus Kita Tanamkan Harus Kita Tanamkan Supaya Orang Itu Benci Melakukan Maksiat Karena Satu Memang Takut Sukhtu Takut Dibundu Allah Dibunci Allah Dua Memang Logika Kita Mengarahkan Tidak Maksiat Ini Yang Terkait Unisula Yang Nangani Kedokteran Nangani Medis Sesuatu Yang Dilarang Allah Pasti Mother Maka Untuk Melarang Seseorang Bergantung Sama Narkoba Misalnya Atau Hal-hal Yang Bahaya Pada Fisik Itu Satu Tentu 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 Takut Allah Tapi Bahaganya Masyarakat Yang Memang Benar-benar Bisa Meninggalkan Narkoba Karena Efek Buruknya Narkoba Efek Buruknya Narkoba Ganj Itu Kita Tanamkan Sedulih Bahwa Itu Mengakibatkan Sakau Mengakibatkan Tidak Sadarkan Diri Mengakibatkan Kebangkrutan Ekonomi Macam-macam Jika Mereka Benar-benar Benci Sama Yang Namanya Narkoba Jadi Di antara Man Hajjul Quran Itu Kalau Mentakbeh Memburuk-memburukkan Maksiat Itu Mesti Dikritik Innahu Kana Fahishah Innahu Kana Fahishah Tawwam Tawwasa Asabila Innahu Kana Fahishah Tawwasa Asabila Diulang Beberapa Kali Sehingga Dibutuhkan Kecakapan Untuk Menganggap Satu Hal Yang Buruk Itu Sesuatu Yang Pasti Berdampak Negatif Sehingga Kalau Misalnya Tadi Dibacakan Oleh Kori Untum Khera Ummatin Ukhrijat Linnah Sitak Muruna Bil Ma'ruf Watan Hona Anil Mungkar Untuk Berhenti Dari Kemungkaran Itu Satu Takbihun Litil Kal Mungkar Bahwa Mungkarat Itu Kita Cap Kita Stigmasi Bahwa Itu Buruk Sekali Seperti Nabi Mengajarkan Pemuda Tadi Masak Kamu Suka Ibu Kamu Digitukin Lelaki Lain Putri Kamu Bulik Kamu Budi Kamu Sehingga Orang Ini Pikirannya Terminset Betapa Buruknya Zina Sama Seperti Kita Sukses Meminset Betapa Buruknya Narkoba Betapa Buruknya Bahan Bahan Terlarang Begitu Juga Seterusnya Terus Pengkhianat Dan Sebagainya Tapi Problem Manusia Adalah Dia itu akan mencari Kebahagiaan Atau kesenangan Sesaat Maka Caranya Gimana Keinginan Senang Lewat Maksiat Ini Dilawan Dengan Nyaman Dengan Toat Kita ulang Lagi Nyaman Dengan Toat Sehingga Ulama Dulu Punya Kalimat Tulmunajat Kalimat Hubungan Pribadi Sama Allah Yang Menjadikan Orang Itu Nyaman Dan Ini Yang Diajarkan Kitab-kitab Tasawuf Kitab Tasawuf Itu Sukses Mengajarkan Melihat Alam Raya Ini Semuanya Nyaman Termasuk Yang Mengecewakan Itu Dianggap Nyaman Saya Berkali-kali Ngajarkan Ilmu Ini Karena Ini Musal Sal Ila Rasulillah Sallallahu Wa'ala Itu Pernah Suatu Saat Imam Ahmad Itu Dipanggil Sama Tetangganya Anak Muda Tentu Imam Ahmad Ini Orang Yang Sangat Soleh Sangat Waroi Sangat Tunduk Sama Perintah Allah Dan Rasul Kemudah Tadi Manggil Ya Ahmad Datang Ke rumah Saya Imam Ahmad Datang Setelah Sampai Kepum Muda Tadi Sudah Pulang Lagi Saya Tidak Butuh Kamu Pulang Lagi Setelah Sampai Rumah Dipanggil Lagi Ya Ahmad Datang Lagi Datang Lagi Oh Saya Tidak Jadi Butuh Pulang Lagi Sampai Tiga Kali Dan Itu Perangai Apa Ekspresi Imam Ahmad Itu Atau Ulama Lain Yang Sesoleh Beliau Tersinggung Tidak Terprovokasi Tidak Ya Pokoknya Tidak Tersinggung Kelihatan Nyaman Lama-lama Pemuda Ini Terus Tanya Ya Ahmad Kamu Saya Perlakukan Seperti Ini Kok Tersinggung Kamu Senyum Senyum Saja Happy Happy Saja Jamnya Imam Ahmad Itu Unik Wahai Pemuda Saya Kamu Panggil Itu Semen Sekali Karena Kata Nabi Kalau Kamu Iman Dengan Allah Dan Rasul Tetangga Jadi Tidak Ada Urusannya Dengan Kamu Kaget Nya Kayak Apa Jadi Dipanggil Tetangga Seneng Karena Melakukan Perintahnya Allah Dan Rasul Yaitu Ikromul Jara Val Yukrim Jara Disuruh Pulang Kamu Ingin Saya Pulang Ya Saya Pulang Disuruh Datang Ya Saya Datang Jadi Saya Tersinggung Saya Tidak Ada Urusan Dengan Kamu Urusan Saya Dengar Apa Subhan Saya Tidak Punya Urusan Kalau Kamu Terprovokasi Oleh Istri Berarti Kamu Didikti Oleh Makhluk Masa Seorang Rektor Didikti Makhluk Kan Tidak Keren Apalagi Seorang Habib Didikti Makhluk Kan Tidak Keren Yang Bisa Mendikti Kita Hanya Allah Dan Allah Mendikti Kita Mengajarkan Dia Jadi Cara Melihat Istri Kita Bawel Itu Atau Cerewet Alhamdulillah Ini Ada Pahala Tanpa Modal Cukup Sabar Kalau Istri Kamu Sedang Mesra Malah Mintanya Kemol Malah Biayanya Tinggi Murah Mana Dapat Pahala Dimarah Sama Saat Mesra Minta Kemol Milih Yang Pertama Nah Ya Itu Tidak Usah Modal Ya Gitu Aja Jadi Kalau Istri Sedang Marah Bawel Langgap Saja Ini Riski Dapat Pahala Tanpa Biaya Kalau Pas Rukun Malah Nantang Kemol Biayanya Malah Tinggi Jadi Ulama Dulu Itu Melihat Dunia Itu Happy Alhamdulillah Kita Sudah Merampungkan Kajian Singkat Daripada Beliau Yaitu Kisbah Kurang Lebih 13 Menit Walaupun Kita Ngaji Hanya Lewat Youtube Seperti Ini Mudah Mudah Kita Dianggap Sebagai Murid Beliau Dan Juga Bisa Menerapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Mungkin Begitu Saja Buat Sahabat Sahabat Kisbah Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Jangan Lupa Like And Subscribe Dan Nyalakan Tombol Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel Sahabat Org TV Terima Kasih Banyak Kurang Lebihnya Dari Saya Jika Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saudara Gua Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye